Hai, saya Mardiana dari Universitas Terharja, dosen akutansi mata kuliah pengantar akutansi 1. Pada pertemuan pertama ini, saya akan menjelaskan apa sih akutansi itu. Yuk kita mulai mengetahui apa sih akutansi itu. Akutansi adalah pencatatan, peringkasan, penggolongan, dan pelaporan keuangan bagi pihak-pihak yang membutuhkan. Siapa yang membutuhkan? Salah satunya adalah pimpinan perusahaan. Untuk mengetahui apakah dia nanti akan melanjutkan atau tidak satu produk. Atau dia akan mengetahui laba produk satu produk tertentu. Misalnya untuk produk tertentu ini labanya berapa banyak. Apakah perlu dimodifikasi bentuk dan sebagainya atau tidak itu dilihatnya dari akutansi. Yang kedua yang membutuhkan akutansi adalah kreditur. Kreditur itu orang yang meminjamkan uang. Bisa berupa bank, kemudian leasing. Kadang-kadang kita kalau mau pinjam uang butuh slip gaji. Nah itu penghitungannya adalah di akutansi. Yang ketiga penduduk. Penduduk membutuhkan akutansi untuk apa? Misalnya ibu rumah tangga membutuhkan untuk berapa pemasukannya, berapa pengeluarannya. Itu dimulai atau dihitung dengan akutansi. Selanjutnya yang membutuhkan akutansi adalah pemerintah. Untuk menghitung pajak perorangan ataupun pajak badan yang memang harus dibayarkan ke negara. Oke selanjutnya apa sih yang mau jadi apa sih nanti karirnya kalau kita ngambil akutansi. Yang pertama adalah kita bisa jadi akuntan publik. Seperti layaknya dokter kita tuh bisa buka praktek sendiri. Kemudian yang kedua adalah kita bisa menjadi akuntan pemerintah yang kerjanya di bagian atau di bidang pemerintahan. DJP, kemudian di SAMSAT atau dimanapun yang lembaganya lembaga pemerintah atau BUME. Yang ketiga akuntan pendidik. Seperti saya dosen, peneliti itu masuknya ke akuntan pendidik. Yang keempat akuntan manajemen. Bekerja di dalam satu perusahaan itu disebutnya akuntan manajemen. Yang kelima ada lagi yang disebut dengan akuntan forensik. Akuntan forensik itu biasanya bekerja seperti auditing, biasanya dia mengaudit dan sebagainya. Oke, akuntansi dimulai dari mulai pencatatan. Akhirnya kita butuh bukti transaksi berupa nota, bond, atau kwetansi. Nah itu disebut dengan bukti transaksi. Setelah itu baru kita catatkan ke jurnal umum. Setelah dari jurnal umum makanya kita masukkan ke dalam buku besar. Dari buku besar baru kita pindahkan ke neraca saldo. Dari neraca saldo makanya kita akan melakukan penyesuaian disebut dengan ayat jurnal penyesuaian. Setelah itu akan dilunjutkan dengan neraca setelah penyesuaian. Kemudian baru dibuatkan laporan keuangannya berupa. Laporan laba rugi, laporan perubahan modal, dan neraca. Nah itu yang akan digunakan oleh para pemakai laporan keuangan tersebut. Apakah mereka mau lanjut atau tidak. Investor misalnya, mereka akan menenamkan uangnya atau enggak nih. Misalnya mereka punya uang sekian, tapi banyak perusahaan yang menawarkan untuk investasi di perusahaannya. Mereka akan melihat berapa keuntungan yang akan ditawarkan di setiap perusahaan. Itu juga dilihatnya dari laporan keuangan. Laporan keuangan hanya ada di akutansi. Itulah sebabnya kenapa akutansi selalu ratingnya nomor 1 di PTN atau di PTS di dunia maupun di Indonesia. Karena memang selalu dibutuhkan untuk di setiap perusahaan memang selalu membutuhkan orang yang bisa mengelola keuangannya. Oke, nanti kita lanjut ke pertemuan berikutnya. Itu pertemuan kedua. Jangan lupa, saksikan terus.